Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai sejauh ini kita sudah belajar beberapa hal Yang pertama, kita sudah tahu bahwa Iqrob itu harokat akhir untuk isim dan mudore Kemudian yang kedua Kita sudah belajar bahwa asalnya Iqrob itu adalah rohfa Jadi ketemu isim dan mudore Jika tidak ada apa-apa maka Iqrobnya rohfa Kemudian yang ketiga, kita belajar alamatul Iqrob Rohfa, Nasob, Jer, dan Jazm Berikutnya, kita juga sudah belajar tasrif atau Iqrob isim Ada rohfa, Nasob, dan Jer Yang perlu kita ingat adalah Iqrob itu bunglon Dasarnya domah, tapi dia bisa berubah Kalau ada hal yang membuat Iqrob itu berubah Maka dia bisa jadi Jer, bisa Nasob Dan Jazm Khusus untuk Nasob Itu bisa untuk isim dan mudore Jer hanya ada di isim Jazm hanya ada di mudore Jelas dan sederhana Ini untuk isim dan mudore Nah, kalau kita lihat lagi tasrif isim dan mudore Kita bisa bedakan Yang untuk isim itu rohfa, Nasob, Jer Kalau untuk mudore itu rohfa, Nasob, dan Jazm Dan apa yang bisa mengubah iqrob isim itu dalam mudore ini Ditamis kita kenal dengan nama awamil Atau yang mengawali Jadi sebelumnya itu ada sesuatu yang mendahului isim atau mudore itu Apakah itu? Ada dua awamil Yaitu amil ismi Kita sudah belajar Dari tamis 1 sampai level 1 Amil ismi itu ada di depan isim Itu adalah huruf kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 Sudah kita belajar Nah, yang awamil mudore ada juga Itu ada huruf kolom 7, kolom 8, kolom 9, dan kolom 10 Berikut ini adalah Tasrif isim dan Tasrif mutore Terima kasih 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 Terima kasih